Berita pilihan berikutnya saudara, proses pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, kami siang resmi dihentikan. Total jumlah korban adalah 24 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Inilah yang terjadi pada Senin 26 Februari lalu. Sejumlah pengguna jalan yang tengah melintas di wilayah Kecamatan Bastam Utara, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan peristiwa longsor. Hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu kejadian ini. Akses jalan pun tertutup dan sejumlah orang tertimbun material longsor. Tim SAR dikerahkan untuk mencari para korban. Lima regu dibentuk serta tim K-9 dan anjing pelacak juga diterjunkan. Ya, satu persatu korban ditemukan. Lima orang dalam kondisi meninggal dunia, sementara 19 lainnya selamat namun mengalami luka. Semua korban itu berjumlah yang selamat itu sembilan dan meninggal dunia lima orang. Jadi itu setelah seluruhnya? Setelah 24 orang. Para korban selamat mengalami patah tulang dan luka dalam. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit untuk pemulihan. Sementara itu proses pencarian pun dihentikan pada Kamis siang, lantaran tak ada lagi laporan orang hilang. Tim Liputan Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan.